Mudah-mudahan kita nanti sampai di istana negara Tidak lain, tidak bukan Dan bukan hanya so-soan Mencari sensasi Mencari ketenaran Tapi ini wujud dari komita Para pimpinan-pimpinan buruh Yang ingin merasakan Bagaimana penderitaan buruh pengerja Kita tidak hanya ingin berretorika Terhadap pengkhianatan Atau kesengsaraan buruh Tapi kami ingin membuktikan Dan merasakan sendiri Dengan bentuk jalan kaki Dari puncak pas pokor Sampai dengan istana negara Ada persoalan-persoalan yang Kita hadapi hari ini Bukan hanya buruh bekerja Tapi seluruh elemen rakyat Indonesia Dimana dengan kenaikan harga BBM Yang naiknya di luar kemampuan kita semua 30 persen kawan-kawan Ini secara otomatis merusak sendi-sendi ekonomi Yang kita rasakan hari ini Rakyat sudah disuguhkan dengan dagelan-dagelan kebijakan yang tidak populis Kemarin dua tahun kebelakang Kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19 Bagaimana masyarakat Indonesia Masyarakat dunia Merasakan rusaknya tetan dan ekonomi global Termasuk di Indonesia itu sendiri Bagaimana kita harus berjuang mati-matian Tidak lantas melawan COVID-19 saja Tapi melawan kondisi-kondisi yang tidak pro Terhadap rakyat Buruh bekerja Kita tahu semua Dua tahun berapa ribu Berapa ratus ribu buruh bekerja yang dirumahkan Yang di PHK Yang tidak jelas masa depannya Akibat COVID-19 Sampai dengan hari ini pun Jampak itu belum selesai Belum selesai Dari mati surinya Buruh bekerja akibat COVID-19 Serasa mau sadar kembali Tetapi ditambah kebijakan pemerintah Yang tidak populis Yang hanya memperlihatkan ketidakmampuan Dan ketiga penjusan memimpin negara ini Dengan apa kawan-kawan Yang pertama Pemerintah dengan sewena-wena Menaikan harga bahan bakar minyak Yang secara otomatis Yang kita rasakan hari ini Ketidakstabilan kebutuhan pokok Harga-harga bahan pokok melecit melembung tinggi Apa yang tidak naik hari ini Anda rasakan sendiri Jangankan barang mahal Makan cabai saja kawan-kawan Makan cabai saja Yang makanan itu sebagai makanan Sehari-hari kami Rakyat buruh bekerja Kau di sini kota Satu kilonya sudah 110 ribu kawan-kawan Luar biasa Cabai itu kawan-kawan Jadi jangan heran Besok lusa Kebutuhan pokok kita Beras Itu bisa Menyentuh harga 15 ribu kawan-kawan Apakah ini akan kita biarkan kawan-kawan Apakah ini harus kita lawan Lawan kawan-kawan Lawan kawan-kawan Perlawanan ini kita buktikan Dengan berjalan kaki hari ini Dimana hari ini sudah hari kedua kita berjalan kaki Tiga hari Masuk hari ketiga Luar biasa Hormat salut bangga kami Kepada para pemimpin kami The Queen of Longmas Ibu sudah arti Yang tidak pernah berkata lelah Sampai Sakit Dia tetap semangat memperlihatkan Perjuangan sampai titik cara penghabisan Kalau kawan-kawan lihat Kelampak kaki beliau Dengan usia 65 tahun Itu sudah bergelembung Berpecah-pecah Sobat Sobat Kawan-kawan Bahkan satu kuku ibu jari Lepas hari ini kawan-kawan Perjalanan kita tadi dari cawang sampai sini Itu belum ada apa-apanya Beliau itu sudah Jilid kedua berjalan kaki Jilid pertama itu berjalan kaki dari gedung sate Sampai dengan DPR RI 6 hari kawan-kawan kita jalan kaki Jilid kedua hari ini lebih pendek Tapi medan sangat berat Karena kita lakukan dari pucak pas sampai dengan istatang negara Jadi jangan pernah anda berkata Bahwa perjalanan ini melelahkan Bahwa perjuangan ini Capek Lelah Anda harus malu Dengan nenek-nenek 65 tahun di depan anda Yang hari ini memimpin anda semua berjalan kaki menuju istatang Kita sebagai penerus bangsa Generasi anak muda Yang nanti akan dicatat dan diingat oleh anak cucu anda Sejarah akan mencatat hari ini kawan-kawan Sejarah tidak akan lupa bahwa kita semua Pernah bersama-sama mengeluarkan tetes keringat kita Untuk melakukan perlawanan Untuk melakukan protes terhadap pemerintah yang sebenar-benar Yang sebenar-benar membuat kebijakan-kebijakan yang menyeselahkan rakyat Hadir juga Pemimpin kesatria Presiden KBMI Presiden PPMI Bundaen Wahini Yang selalu setia Mengawal Ibu Sunati The Queen of Lomar Dalam hujan, dalam panas Kesatria ini selalu mengawal Menjaga Ibu Sunati Hadir juga pasukan-pasukan elit Pasukan yang nanti bisa menembus kokohnya Keperkuat Keperkasaan kekuasaan hari ini Yang diperalat oleh oligarki Kawan-kawan Pasukan-pasukan yang dibantu oleh Penjaga-penjaga Para pimpinan serikat guru-serikat pekerja Di tingkat nasional Di tingkat provinsi Di tingkat kota dan kabupaten Termasuk sekutu Yang nanti akan membersihkan semua gangguan Kekekohan Kekuasaan Di negeri ini Yaitu anggota kita Buruh pekerja yang ada di Indonesia Untuk itu Saya Atas nama Koordinator Aksi Nasional Serikat Buruh Bersatu Seribu Satu Menucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada kawan-kawanku Kaumku Buruh pekerja Para pimpinanku Imamku Yang sudah bersama-sama hari ini Meneteskan keringannya Menyumbangkan dan mempertaruhkan nyawanya Dalam memperjuangkan Hak-hak buruh pekerja Masyarakat Indonesia Yang terjolimi Oleh kekuasaan hari ini Terima kasih kaumku Terima kasih pemimpinku Semoga Cerih Perjuangan Tenaga Keringat air mata kalian semua Allah catat sebagai ibadah Sebagai jihad Yang nanti akan kita terima sama-sama Di akhirat Dan mudah-mudahan Kaum buruh Indonesia Masuk Kedalam surganya terbaik Allah subhanahu wa ta'ala Amin Allahu Akbar Allahu Akbar Hidup buruh Hidup buruh Hidup rakyat yang melawan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh